Buat kalian yang mau beli handphone ini buat new game, tonton terus sampe abis. Hai Spot Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan gaming tes untuk Redmi Note 10. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Untuk spek HP ini, menggunakan chipset Snapdragon 678 dengan RAM 4GB dan storage-nya di 64GB. Sedangkan, software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 12.0.4 yang berbasis Android 11. Layarnya berpanel Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, serta spekernya udah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu, baterainya udah 100%, spekernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%, dan kita pakai koneksi Wi-Fi. Kemudian, kita cek dulu skor Antutu-nya. Kita dapet skor di 242.251 poin dalam waktu 10 menitan. Dan baterainya berkurang 2%, dari 100% ke 98%. Masuk ke game pertama, kali ini kita mau coba yang terberat dulu dari playlist kita, yaitu Genshin Impact. Pokoknya, langsung dapet beban di awal. Saat pertama kali kita buka, kita akan dapet di settingan grafis di low 30 fps. Ternyata, di awal-awal pun frame rate-nya udah drop. Lumayan gak nyaman main di sini. Tadinya, kita kira cuma di open map. Ternyata, hal ini kita juga rasakan di dungeon, dan suhunya pun jadi panas di sini, sekitar di 45 derajatan. Karena kita ngerasa gak enak, kita coba turunin settingannya di lowest, dengan harapan experience bermainnya jadi lebih baik. Dan hasilnya, lumayan membaiklah di sini. Gak separah saat kita di settingan low, udah cukup playable saat dimainkan. Walau tetep kerasa agak berat, dan suhunya agak turun sedikit, menjadi 43-44 derajatan. Setelah bermain Genshin Impact selama kurang lebih 31 menit, baterai HP ini cuma berkurang 7%, dari 98% ke 91%. Untuk game selanjutnya, kita akan main CODM. Saat pertama kali kita buka gamenya, kita akan dapet settingan maksimal di high dengan frame rate max. Walau gak yakin, kita coba dulu di multiplayer. Hasilnya agak berat bergerakan kita. Terus, suhunya juga lumayan tinggi di 43-44 derajatan. Karena gak enak, kita turunin lagi ke medium dengan frame rate max. Tapi kita pindah ke battle royale. Dan hasilnya, nge-lag parah di sini. Dan ini terjadi dengan intensitas yang sering banget. Rasanya kayak mau banting HP ini aja. Dan kita coba lagi, turunin di low dengan frame rate max. Hasilnya memang gak selancar HP yang bisa di settingan yang sama. Tapi kalau mau bandingin dengan settingan sebelumnya, di sini jauh lebih baik. Setelah bermain game CODM, selama kurang lebih 37 menitan, baterai HP ini berkurang 9%, dari 91% menjadi 82%. Masuk ke game ketiga, yaitu PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka settingannya, kita sih dapet di standar 30 fps. Dengan pedenya, kita pilih settingan di high 60 fps. Kayaknya gak belajar dari pengalaman CODM sebelumnya, hasilnya hancur. Asli, parah banget. Per 30 detik, kita nge-lag. Sering banget skip. Saking gak nyamannya, sampai-sampai kita lift match. Takut meledak nih HP. Padahal suhunya sebenarnya juga gak tinggi-tinggi amat. Cuma di 42 derajatan aja. Karena kesel dan gak mau ambil resiko, kita langsung drop aja di low 60 fps. Dan akhirnya, lumayan lancar lah di sini. Kita jadi jarang nemuin lag yang ganggu banget kayak di settingan sebelumnya. Transisi kamera antar pemain juga cukup smooth. Walau gak bisa dibilang smooth banget. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 7%. Dari 82% ke 75%. Irit sih, cuma nge-lagnya itu lho. Game selanjutnya, yaitu Free Fire. Di game ini, kita sudah bisa main maksimal di settingan grafis ultra. Dengan semua settingannya, termasuk ngode IPS-nya bisa kita aktifkan. Again, kita mesti berhusno zone. Di Free Fire, bisa kali lancar ya. Yuk, bisa yuk. Dan ternyata, lagi-lagi kita dikecewakan. Karena di sini pun nge-lag parah bung. Gak ada orang aja nge-lag kayak gini. Gimana ketemu player lain coba? Dengan penuh rasa kecewat, dan coba lagi main di settingan medium dengan high FPS-nya kita aktifkan. Hasilnya, lumayan lancar lah. Entah apa yang menghambat HP ini untuk bisa lancar di settingan maksimal yang mereka kasih. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 7%. Dari 75% menjadi 68%. Serta suhunya ada di 44-45 derajat. Ini suhu tertinggi untuk Free Fire dari semua handphone yang udah kita gaming tes. Game selanjutnya, yaitu Mobile Legends. Kita masih tetap berpikir positif. Bisalah ini. Apalagi Xiaomi cukup terkenal untuk optimisasinya di Mobile Legends. Jadi, settingan maksimalnya kita udah bisa dapet di Ultra dengan high FPS-nya bisa diaktifkan. So, kita utuslah Bruno merumput di Land of Dawn. Dan hasilnya, lagi-lagi, kita menemukan lag yang sangat mengganggu. Terutama kalau lagi rame. Dan ada ulti abis deh. Bener. Dan suhunya pun meningkat di 44 derajatan. Lagi-lagi, handphone ini memecahkan rekor panas dari semua handphone yang udah kita coba. Setelah nge-lag yang sangat mengganggu tadi, kita turunin lagi kembali settingannya di high dengan mode high FPS-nya kita aktifkan. Hasilnya, disini bisa dibilang membaik. Lancar kayak biasa. Dan udah cukup enak dimainkan. Setelah bermain Mobile Legends selama 55 menit, baterai HP ini berkurang 16%. Dari 68% menjadi 52%. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini, kita bisa bermain di settingan di Balance Ultra. Sebenarnya sih udah gak percaya sama settingan ini. Cuma kita tetap tes aja di Balance Ultra. Hasilnya gak bisa dibilang smooth banget. Tapi feelnya cukup enak disini. Feel sentuh layarnya juga responsif. Sama suhunya juga cederung adem. Garonya pun udah cukup lancar. Ini aneh sih. Terus karena pengalaman sebelumnya, kita kurang percaya handphone ini sanggup main di Balance Ultra di Battle Royale. Jadi kita turunkan settingannya di Smooth Ultra. Hasilnya ancar sih disini. Gak ada sama sekali kita ketemu frame drop. Kita main dengan cukup nyaman disini. Dan gak ada yang ngenoying kayak game-game sebelumnya. Karena cukup penasaran, kita main satu match lagi di Battle Royale. Tapi dengan settingan yang kita naikkan di Balance Ultra. Hasilnya tetap lancar tau. Di game lain, semuanya pada nge-lag. Tapi di PUBG malah aman banget. Dan kalian tau waktu yang kita butuhkan buat tes PUBG ini? Satu setengah jam. Saking penasarannya, kenapa disini doang yang lancar? Setelah bermain dalam durasi panjang tersebut, baterai HP ini berkurang 20%. Dari 52% ke 32%. Dan suhunya tetap di 41-42 derajatan aja. Setelah serangkaian tes tadi, kita tes lagi skor Antutu-nya. Buat cek apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan kali ini malah naik. Menjadi 264.788 poin. Dari yang sebelumnya di 242.251 poin. Dalam waktu 10 menitan. Dan baterainya berkurang 3% aja. Dari 32% menjadi 29%. Kalau buat nge-game, selain PUBG, semua game yang tadi kita tes berasal fake settingan maksimalnya atau settingan rekomendasinya. Untuk Genshin Impact, walau settingan rekomendasinya udah bisa di low, tapi menurut kita belum sanggup bermain dengan nyaman deh disini. Kalian baru main nyaman ketika kalian ubah settingannya di lowest. CODM dengan gagahnya bisa main di settingan high dengan frame rate max. Tapi itu palsu lah menurut kita. Kalian cuma bisa main di low dengan frame rate max. PES 2021. Wajarlah kalau nggak bisa main di high 60 fps. Game berat ini, grafisnya itu lho. Nggak tahu kenapa. Free Fire nggak sanggup lho main di settingan ultra high fps. Padahal untuk chipset Mediatek D80 atau G85, yang skor Antutu-nya tidak terpaut jauh, masih bisa main dengan nyaman di settingan ini. Mobile Legends, walau rekomendasinya udah di ultra dengan mode high fps yang aktif, tapi belum bisa main dengan nyaman di settingan tersebut. Nah uniknya di PUBG Mobile, tadinya kita kira bakal bernasib sama kayak game-game yang lainnya. Tapi ternyata disini malah lancar-lancar aja. Dan suhunya juga adem. Padahal di game sebelumnya, suhu HP-nya udah cukup tinggi lho. Nah untuk nilai plus HP ini dalam segi gaming, baterainya awet bos. Kita tes 5 jam, baterainya cuma berkurang 71%. Kalau dipaksain bisa sih tembus 7 jam ini, layarnya juga enak dipakai game lama-lama. Cuma harus hati-hati ya sama panasnya. Kalau kena shadow, ganti layarnya mahal. Sama speakernya yang udah cukup mumpuni kalau dipakai buat denger step saat kita main game tanpa headset. So tugas kita cuma ngetes, dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax